Pemirsa meski hari ini sudah masuk arus balik, namun kepadatan penumpang yang akan mudik masih terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 14 dan 15 April mendatang. 41 ribu kursi penumpang kereta api jarak jauh terjual dan diberangkatkan hari ini dari Daop 1, Jakarta. Kebanyakan para pemudik berangkat setelah lebaran untuk menghindari kepadatan dan juga baru mendapatkan cuti lebaran. Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Kutoarjo, Semarang, dan Purwokerto menjadi kota tujuan terbanyak pemudik. Sementara ketersediaan tiket arus balik lebaran masih tersedia 200 ribu lebih atau 18 ribu lebih tempat duduk tersedia perharinya. Terima kasih telah menonton!